Sementara itu seorang pria di kecomatan Kalisad Jember dikepung puluhan masa karena terpergok mencuri kotak amal di sebuah masjid. Rekaman kamera pengawas saat pelaku beraksi hingga saat masa mengepungnya viral di dunia maya. Inilah rekaman kamera pengawas saat Muhammad Reza masuk ke Masjid Al-Hidayah Kalisad Jember untuk mencuri kotak amal. Namun aksi pelaku dipergoki seorang warga sehingga dalam waktu sekejap masa segera berdatangan dan mengepungnya. Pria warga desa Biting kecomatan Arjasa Jember itu pun sempat menjadi sasaran amukan warga. Pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti uang kotak amal senilai hampir 2 juta rupiah yang telah dimasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna merah. Pelaku sendiri awalnya datang ke masjid mengendarai motor dan berpura-pura hendak salat. Namun tak lama kemudian ia dipergoki saat merusak gembok kotak amal. Kronologinya ini kalau si pelaku ini dari selatan masuk langsung parkir di sini. Langsung duduk-duduk orangnya. Jadi langsung membuka bukaan kotak. Ada saksi di sana. Dibiarkan. Belum ada bukti untuk pengambilan uang. Jadi dibiarkan setelah dia buka kotak, ambil uang. Terus si saksi memanggil adik saya. Mungkin takut dia untuk ngelaprak sendiri mungkin takut. Jadi panggil adik saya. Adik saya habis ini tersangka tersebut ambil uang. Langsung menghitung uangnya. Ditaruh di dalam plastik warna merah sambil menghitung. Jadi si pelaku tidak langsung lari. Tetap menghitung uang-uang tersebut yang diambil di dalam kotak tersebut. Beruntung pelaku segera diamankan aparat polsekalisat meski sebagian wajahnya sudah pepak pelur. Jadi saat ini saya, Kapolsek Kalisat, mengamankan seorang pelaku yang diduka telah melakukan pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di Masjid Al-Hikmah. Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat. Sehingga pelaku ini berinisial MR, kita amankan pada saat dia melakukan pencurian, ketahuan warga dan diamankan warga. Sehingga kita begitu dapat informasi, langsung kita mendatangi dan menyelamatkan pelaku ini dari amuk masa. Pelaku kita jerat pasal 364 KUHP. Hingga Rabu siang, pelaku masih ditahan di memprosek Kalisat guna interogasi lebih lanjut. Dari Kalisat, Vicky Mahardika mengabarkan untuk KGTV. Dari Kalisat, Vicky Mahardika. Dari Kalisat, Vicky Mahardika.